Selamat pagi, pelaksanaan operasi SAR hari kedua terhadap Muklis Adeputra, laki-laki usia 23 tahun yang tenggelam di air terjun Punggu Bunga. Tompobulu, Kabupaten Maros, telah ditemukan oleh tim SAR Gabungan yang dikordinir oleh Basarnas Sulisya Selatan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2024, sekitar pukul 09.30, waktu Indonesia bagian tengah, kurang lebih 300 meter jaraknya dari LKK dalam keadaan tidak bernyawa dan saat ini sudah dievakuasi ke rumah duka. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada tim SAR Gabungan, potensi SAR yang ada dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan ini bisa berjalan dengan baik. Salam sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wita di kedalaman kira-kira 4 meter. Lemuda 23 tahun asal Kabupaten Goa ini dilaporkan tenggelam pada minggu kemarin 11 Februari tahun 2024 saat berenang di air terjun Punggu Bunga kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulsel. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan ditutup. Dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan kesatuannya masing-masing.